Yunda Rahayu, warga Jalan Durian 3, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Menggulu. Rabu pagi melaporkan tindak pidana kasus pencurian satu unit sepeda motor dengan nomor polisi BD4636FG. Milik orang tuanya ke Polsik Selebar. Sepeda motor milik orang tuanya yang terparkir di teras rumah lenyap. Diceritakan pelapor saat dikonfirmasi melalui panggilan telepon. Kejadian berbulas saat mereka baru pulang dari rumah sakit lantaran ibu pelapor sedang dirawat. Sepeda motor tersebut jarang digunakan masih terparkir di teras rumah. Mengetahui korupan sedang istirahat pelaku masuk ke pegarangan rumah pelapor dengan cara merusak gemuk pagar. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh nenek korban yang terlebih dahulu bangun dari tidur dan melihat gerbang pagar sudah terbuka. Ditambahkan oleh nenek pelapor Jarwah. Pencurian baru diketahui pagi hari Jarwah melihat pintu pagar sudah terbuka. Dia langsung memanggil keluarganya yang lain dan memberitahukan sepeda motor yang ada di teras rumah juga telah raib. Setengah enam, habis semayang ngaji, ngaji itu ngapolah ngaji sehari ini, kok dapat sejus nih yang. Biasanya dapat dua lembar, tiga lembar, cepat bangun, cepat jemur. Kok ngaji lah dapat sejus, setengah enam, pasnya setengah enam, jemur cucian tuh. Pas buka pintu tuh, astagfirullahaladzim, yudah bangun gitu. Cuma pintu gerbang tuh tengah-ngak gitu. Tengok, motor ayah kawidanya, yudah kejamun. Akibat kejadian tersebut, orang tua pelapor mengalami kerugian sebesar 7 juta rupiah. Dan saat ini kejadian tersebut sedang dilakukan penyelidikan oleh personil kepolisian sektor selebar. Adrian Bobo, Yusuf, RBTV, melaporkan. Terima kasih.